Sudarlun, banjir bandang menerjang seratusan rumah di desa Natambaru, kecamatan Badar Aceh Tenggara, Jumat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Selain rumah rusak, akibat banjir bandang tersebut juga menghanyutkan 23 rumah, serta ratusan hektare lahan pertanian masyarakat ikut terancam gagal panen. Menurut Warni Syahbi, seorang korban banjir bandang mengatakan, air datang tiba-tiba dan membawa kayu, gelondongan, serta bebatuan. Mereka berlarian dan rumah mereka hancur di terjang banjir bandang. Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim saat meninjau lokasi banjir bandang Sabtu mengatakan, pihaknya telah mengerahkan alat berat sejak Jumat malam agar arus transportasi kembali lanjut. Pemkap Agara juga telah berkomunikasi dengan PLT Gubernur Aceh untuk segera mengirim bantuan ke Agara.